Baik, kali ini kita bakal belajar membuat 3D, membuat karakter, lalu disimpan sebagai file SVG, lalu ditransform ke bentuk 3 dimensi menggunakan software Blender. Jadi kita bakal belajar 2 software disini, Adobe Illustrator dengan software 3D Blender. Baik, langsung saja, sebelum itu intro dulu. Oke, kita sudah ada di software Adobe Illustrator, kita membuat kotak dulu, lalu roundnya di, ini bebas, kalian bebas bisa mengatur roundnya. Terus, selanjutnya kita bakal buat rambutnya dulu, kita berwarna hitam, kalau rambutnya hijau juga boleh. Lalu seleksi 2 shapenya, kita menggunakan, lalu kita intersect. Kita buang potongan bentuk yang tidak dipakai, selanjutnya ini juga, pilih 2 shape, lalu intersect, potongannya dibuang. Jadi kita bakal, kita membuat karakter wajah, karakter wajahnya Pak Guru menggunakan shape-shape sederhana, kayak kotak, lingkaran, dengan menggunakan sedikit fitur dari Adobe Illustrator, seperti alat pemotong, seperti alat pemotong, kayak intersect, merge, dan lain-lain. Jadi, pembuatan bentuknya itu sama jika prosesnya, kayak waktu pembuatan rambut itu menggunakan intersect saya, potong-potong, copy, paste, Terus, selanjutnya kita buat jenggot disini, saya percepat karena tadi pas record, Pak Guru lupa record suaranya. Aduh, jadi bikinnya di eksternal deh. Nah, bibir, kasih warna, terus potong, seterusnya seperti itu. Sangat sederhana sih pembuatannya. Potong lagi, merge, warna lagi, ini lidah ya, tambah gigi, dan seterusnya. Oke, serasa cukup, terus kita export, klik file, export, export as. Terus, svg, terus kalian kasih nama filenya, kalau saya sih, karakter, karakter, export. Nah, lalu muncul menu yang ini, pastikan kalian sudah mengikuti sesuai dengan yang Pak Guru bikin disini. Ini, svg, mb2, ini checklist, oke. Selanjutnya, kita lanjut di software Blender. Baik, kita sudah masuk ke blender, disini bisa kalian klik general, terus ini kita hapus dulu, hapus, terus import file svg yang tadi kita sudah buat, scalable vector graphic atau svg. Siis ini tidak terlihat karena file-nya itu kecil. klik as, scale, scale lagi oke, kita klik dari atas oke, kalian klik di objek data property geometry kita klik satu-satu geometry, ketebalannya kalian sangat sensitif disini kita kasih 0,0 oh, kita mulai dengan rambut kali ya rambut kita kasih 0,010 selanjutnya, alis ops 0,010 penular setelah kemudian tetapi penular jaga ini dan kilis berus gigi 1. teacher iba 1. teacher 5. teacher pak laävkan 2. teacher pak lavekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kita Moving Come Time ini kita kasih mode glass di material properties kita hapus kita hapus new disini prinsipal bsdf kita ganti menjadi glass plus i of opair plus kita tipe sedikit lagi it's too much cycle cycle kembali ke material terus disini geometri kita kurangi sedikit kembali ke material property kembali ke naikkan sedikit darkness turunkan lagi sedikit oke kita balik ke preview baik kita block terus kita pindahkan ke tengah kembali ke kembali ke sumbuk X kembali lagi sumbuk Y kita putar R R R X ke Y no Z oke terus Y 90 Z set set lagi x sumbuk X rotate lagi set j j x oke jadi kita mungkin butuh bedrock biar apa ya masalah shift a mesh plane s tepung perbesar oke pindah ke edit mode pindah pindah titik yang disini dan disini shift extrude sumbuk Z kita pindah ke mode edge mode ctrl B terus kita tambah segmen oke urotet lo ya kembali kira objek mod R set ok y oke g z j ja terus tambah lampu plane G Z trendproperty new prinsipu bsdf diganti jadi emission oke stringnya tambah dimiringkan sedikit coba lihat di preview ini mungkin bagus dikasih warna ini material base color base color blue biru yang terang sedikit ini atau kuning kali ya nope nah selanjutnya kita butuh kamera untuk view nya red camera harus di camera set camera gfx view 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 gfx 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 setelah render sudah selesai kita lihat di laptop penyimpanan nah ini dia hasilnya kalian juga bisa render sebagai animasi kalau punya laptop yang lebih sedikit powerful dari ini karena membutuhkan sudah sini nggak bisa kalian animasikan semoga berat ya bentuk tentang tidak sanggup oke kalau mau ditanyakan tentang ada gilis terocor dengan blender silahkan komen di bawah insya Allah bakal saya balas oke sekian dan terima kasih